Ia pemirsa pada momen lebaran tahun ini penjualan mainan sepi pembeli. Meski demikian pedagang mainan tetap optimis menjajahkan dagangannya. Selama momen lebaran penjual mainan ramai di Kuala Tunggal. Meski demikian pada lebaran kali ini penjualan mainan sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan Hefni. Ia mengatakan telah berjualan mainan sejak tahun 2001 silam. Namun baru tahun ini sulit dirasakan untuk menjual aneka mainan anak-anak. Ketika lebaran kita sering lah di sini ya? Ya, terkali lebaran. Kalau badan sehat, terkali halangan. Kalau untuk aneka mainan itu apa yang jenis kita jual bu? Temba-tembaan ini ya? Ya, mainan-mainan ini ya. Campur-campur, tapi banyak tembaan. Tembaan ya. Hal senada juga dikatakan Samsu. Meski ia baru tahun ini berjualan mainan di Kota Kuala Tunggal. Namun sejak hari pertama hingga hari ketiga lebaran ini. Yang membeli tidak terlalu banyak. Kalau perjualan nanti tergantung dengan raminya. Kalau sekarang mana sejak kemarin kita di sini jualan? Alhamdulillah itu samping sama lah. Yang pertama, yang kedua. Tapi ya, aduh yang belilah. Mayoritas anak juga. Jadi aneka apa yang kita jual mainan di sini? Mainan apa yang kita jual? Temba-tembaan itu ya? Temba-tembaan, telong, main-mainan. Berarti musim-musim malah nih, Wak, ya. Kita yang jual di sini, Wak. Biasanya, H plus berapa kita selesai jualan? Berapa lama biasanya? Seminggu lebih ya, Dok? Seminggu lah. Seminggu ya. Berarti kita dari Jambi juga, Wak, ya? Iya, Jambi. Dari Jambi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.